Pada akhirnya anak-anak tidak akan mengingat mainan mahal yang Anda belikan untuk mereka, namun mereka akan mengingat waktu yang Anda habiskan bersama dengan mereka. Quotes ini saya ambil dari Kevin Heath. Kita kembali di segmen kedua bersama Kang Dery Derajat. Bekerja seni yang sudah tentunya tidak asing lagi di seluruh keluarga Indonesia. Kang Dery, tadi kita bicara tentang, mohon maaf saya harus mengorek nih memori lama. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bagaimana mempersiapkan, seakan-akan mempersiapkan anak-anak untuk ditinggal selama-lamanya. Punya daya juang dan punya disiplin, mereka bisa mengatur diri sendiri. Kenapa Kang Dery bisa katakan bahwa dipersiapkan sebelumnya? Kang. Jadi gini, istri saya ini, dia ini awalnya kan dia seorang penari ya, seorang penari. Kakak berani tiga orang, semuanya penari, istri saya ini latar belakangnya. Dan dari umur lima, enam tahun itu sama orang tuanya sudah diajarkan menari. Saya bertemu dengan dia itu, usia dia 26 tahun waktu itu, dan dia memang seorang penari tradisional, profesional. Jatuh cinta, salah satunya karena menarinya begitu indahnya. Menari begitu indahnya, dan ketika dia menikah dengan saya, setahun kemudian dia berhenti menari. Di sekian puluh tahun dia menari, menikah dengan saya, kemudian punya anak, dari anak pertama sampai anak keempat, dia total berhenti hanya untuk mengurus keempat anak. Padahal kecintaannya di dunia menari pastinya begitu dalam, begitu tinggi. Ditinggalkan semua, karena komitmen menjadi seorang umi untuk empat orang anaknya. Sangat dekat, dan yang setiap hari dia berangkat dari rumah bareng dengan saya. Dia mengantar ke anak-anaknya, sampai kembali ke rumah. Jadi dia selalu mendampingi, full mendampingi mereka. Jadi ketika istri saya sakit, cukup keras ya, hampir tiga setengah tahun, empat tahun. Jadi selama sakitnya itu, istri saya banyak berkomunikasi dengan anak-anak, banyak memberikan nasihat anak-anak yang saya merasa seolah-olah didikan, didikan almarhumah istri saya, dan nasihat-nasihatnya itu memang betul-betul pesan. Pesan yang sangat menempel di anak-anak itu, yang sangat mengena di hati anak-anak. Contohnya? Yang paling terasa sampai saat sekarang. Yang paling terasa adalah bagaimana sikap anak paling besar, Bita, yang begitu disegani dan begitu dituruti oleh ketiga adiknya. Jadi seolah ada... Itu katanya lebih segan kepada kakak Bita-nya dibandingkan dengan abanya. Iya, betul. Anak-anak saya yang tiga itu lebih segan kepada Bita daripada kepada saya. Kepada saya itu kalau saya merupakan intusi apa-apa, masih ya ntar, ya tunggu, bentar lagi deh. Kalau misalnya pagi-pagi membangunkan, ayo bangun, nanti setelah telat. Mereka masih malah sengaja gitu, nutup selimut. Lima menit lagi. Pasang alarm lagi, aku tambah lima menit lagi. Tapi kalau sudah suara Bita terdengar, Naya, A, bangun. Itu mereka sudah enggak banyak bicara. Langsung loncat. Langsung loncat. Langsung siap-siap. Langsung siap begitu. Kang Dery, saya tahu dan kenal Anda sebagai seorang abah yang begitu baiknya. Terima kasih. Yang benar-benar memperlakukan anak-anak sebagai amanah, sebagai tanggung jawab. Pada saat Ammar Huma meninggalkan keluarga, Anda benar-benar menyiapkan satu tahun itu tidak bekerja khusus hanya supaya anak-anak ada yang mendampingi selama satu tahun ini. Karena gini ya, ada peristiwa-peristiwa yang saya lihat secara langsung dan terus terang itu membuat saya terhentak sebetulnya. Misalkan contoh, saya mengajak keempat anak saya makan malam di sebuah tempat di luar gitu ya. Di sebuah restoran. Dan ketika ada keluarga lain yang lengkap orang tuanya, saya bisa melihat keempat pandangan anak saya seperti apa. Saya bisa merasakan betul gitu bahwa mereka ada yang hilang. Kemudian di rumah, di rumah itu anak saya kalau pulang itu selalu masuk ke kamar ibunya. Dan ketika saya ada di rumah, itu ada anak saya yang pulang sekolah masuk ke rumah kamar ibunya. Ibunya sudah tidak ada, itu kebiasaan itu tidak bisa hilang situasi itu. Terus cara mereka duduk, cara mereka bicara gitu. Saya merasakan betul bahwa saya butuh lebih dekat dengan mereka. Saya harus menjaga untuk menguatkan mereka gitu. Bahwa mereka tidak setabah, tidak setegar yang saya kira juga gitu. Saya tidak mau mereka lepas. Padahal di saat itu, Kang Dery sendiri kan sebenarnya butuh pendampingan juga. Untuk dikuatkan. Iya. Karena ada kehilangan seorang perempuan yang begitu dicintai. Iya. Tapi Anda rela untuk satu tahun mendampingi. Iya. Kebanyakan mungkin, mungkin ya, ayah atau abah yang lain langsung mencari penggantinya. Langsung ada yang bisa mengurusi anak-anak. Tapi sampai saat sekarang masih tetap sendiri. Dan fokus masih dengan anak-anak. Apa yang membuat Anda begitu, apa ya, begitu menikmati saat-saat ini bersama anak-anak? Menikmati atau mungkin menganggap ini sebagai memang tanggung jawab? Saya nanti anak-anak ada satu saat pertanggung jawaban di hadapan yang di atas? Ya, tentu yang nomor satu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini kan berkaitan bahwa anak ini titipan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menikmati kepada saya, harus saya jaga, gitu. Dan situasi saat ini dunia begitu sangat cepat. Ya, teknologinya ya. Banyak perubahan di mana-mana, gitu. Saya sangat takut sekali, gitu, ketika saya tidak diperlukan oleh mereka. Bahwa sekarang dunia gadget segala macam, handphone itu genggaman dalam dunia. Persekian detik informasi yang langsung diterima dengan begitu cepat. Ya, segala sesuatu itu curhatnya hanya ke handphone. Ini saya ada kekhawatiran itu, gitu. Saya, dan saya punya latar belakang bahwa saya pun juga pernah sakit keras juga. Udah lama sekali, tahun 2002. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya kesembuhan, anugerah kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi saya juga ada kekhawatiran, gitu. Karena ketika ibunya tidak ada, tiba-tiba saya sakit. Siapa yang mau menjaga keempat anak-anak? Siapa yang mau menjaga, siapa yang bisa membuat mereka bisa bertahan, gitu. Jadi saya harus persiapkan betul. Harus persiapkan betul untuk mereka tidak hanya mandiri, tetapi mereka pun juga punya perilaku yang baik, punya moral yang baik. Dan ini memang harus dipersiapkan semua, gitu. Saya harus membuat sebuah kemistri dalam keluarga, gitu. Saya ingin bahwa Bita dihargai, dihormati oleh adik-adiknya, gitu. Dan saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, saling membantu. Ini tidak boleh hanya dari segi ucapan. Saya harus melihat ini di mereka. Saya melihat A.A justru menjadi lebih sabar. Bisa menerima, justru malah semakin disiplin pada saat ditinggalkan ibunya. A.A itu adalah anak yang paling dekat. Dari keempat anak ini yang paling dekat dengan ibunya itu A.A. Biasanya justru kalau paling dekat, biasanya memberontak. Rebellion. Justru merasa bahwa kenapa justru yang paling dekat dengan saya harus diambil begitu saja. Ya, jadi gini ya. Cara pendekatan saya kepada A.A. Sebagai anak yang paling dekat dengan ibunya. Itu saya tidak membawa kepada dia kepada kemanjaan-kemanjaan. Saya tidak memperlukan A.A. dengan kasih sayang, dengan begitu banyak pelukan. Dengan begitu banyak sifat kemanjaan yang lain. Yang penting dia harus bahagia. Apapun saya kasih, apapun saya senangin dia. Supaya dia siap betul menerima kehilangan ibunya. Oh justru saya tidak. Saya tidak seperti itu. Justru ketika itu saya malah mendobrak agar dia menjadi seorang laki-laki sejati. Ini karena Anda mengenal setiap karakter anak-anak. Ini kejawab nih. Jadi melihat bahwa karakter A.A. Tidak boleh dengan cara lembut. Tidak boleh dengan cara manja. Anda justru tadi-tadi. Keras. Iya. Dan itu kebetulan, bukan kebetulan. Karena memang mengenal anaknya dan itu berhasil. Berhasil. Kalau si A.A. ada di sini, dia bisa merasakan perbedaan yang sangat beda sekali. Ketika ada ibunya, saya sangat memanjakan dia. Saya sangat memanjakan dia ketika ada ibunya. Tidak pernah protes. Bahwa kenapa? Dulu kok kayaknya dimanjakan malah sejak ibu tidak ada, sejak Umi tidak ada. Malah kok jadi sekarang keras sih ya, Pak? Iya. Saya justru keras supaya dia bisa melupakan ibunya. Supaya dia bisa sesadar-sadarnya dia menerima kenyataan itu. Tidak mudah lho? Iya. Bukan diri untuk bisa melakukan itu? Iya. Saya tahu betul karakter A gitu. Saya tidak mau dia menjadi laki-laki yang lemah. Awal 2016 ditinggalkan ibu. Lalu proses kurang lebih kan baru satu setengah tahun. Sejak dari awal begitu atau ada tahapannya? Iya, ada tahapannya gitu. Karena saya itu ketika isi saya sakit, saya sepenuhnya saya memegang isi saya. Tidak ada orang lain yang merawat isi saya selain saya sendiri. Luar biasa. Gitu. Saya paksakan untuk itu. Karena saya banyak-banyak mendengar, mempelajari bahwa memang kanker ini penyakit yang sangat berat. Yang banyak-banyak berita yang simpang siur yang saya tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan seolah kanker itu tidak bisa disembuhkan. Bahwa kanker itu tinggal menunggu mati. Nah, saya tidak mau terpengaruhkan itu semua. Saya rawat istri saya semaksimal yang saya mampu, apapun itu. Saya libatkan anak-anak bukan untuk merawat. Saya ngelibatin anak-anak saya untuk mereka lebih sayang kepada ibunya, lebih hormat kepada ibunya. Banyak kalian banyak doa, kalian tenang, kalian tidak usah khawatir, tetap konsentrasi belajar, konsentrasi semua. Saya tidak mau mereka menjadi ketika ibunya sakit, mereka menjadi lemah, menjadi tidak berdaya, menjadi tidak semangat, menjadi malas. Itu yang saya hindari. Itu yang saya hindari. Mereka tetap-tetap optimis. Nah, situasi-situasi inilah sebetulnya yang membentuk karakter mereka sehingga ketika ibunya meninggal, itulah saya berpikir bahwa mereka sudah siap nih, sudah tegar, sudah tabah gitu kan. Dengan empat tahun mereka melihat situasi butuh. Ternyata kan tidak seperti itu juga. Tertap juga tidak akan pernah siap. Iya. Pasti. Kehilangan seorang umi yang mendedikasikan hidupnya sejak mereka lahir, tidak pernah pakai asisten rumah tangga, semuanya dilakukan dengan cinta dan kasih, harus diambil, tentunya tidak akan pernah siap. Kalau sekarang misalnya kita makan, kita makan di mana ya? Makan di sini aja, ini kan kesukaan umi. Masih gitu. Terus kalau ngobrol-ngobrol, loh kan dulu kata umi juga begini. Masih sekarang tuh kesebut-sebut terus gitu. Kesebut-sebut terus, kesebut-sebut terus. Jadi ya apa, bukan kita tidak pernah merasa kehilangan. Tapi ya mungkin situasi karena umi-umi sampai sekarang masih kesebut itu jadi ya apa ya. Tidak mudah ya. Nanti kita bicara tentang kesehatan, Kang. Jadi kita sambung di segmen ketiga. Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung dan kebaikan seorang ibu lebih dalam dari laut. Japanese proverb. Jangan kemana-mana pemirsa, kita kembali setelah berikut ini.